Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 pada kesempatan kali ini akan mempersentasikan topik mengenai Universitas Konservasi. Nama kelompok dari kelompok 20, yang pertama ada David Berdinan Yapa Nani, yang kedua ada Dita Savitri Nur Widyahantari, yang ketiga Gilar Koyul Alvan, dan yang keempat Gilang Sadewa Marika Putra. Yang pertama, pengertian Universitas Konservasi. Universitas Konservasi adalah universitas yang dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat memiliki konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip konservasi atau perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara listari, baik konservasi terhadap sumber daya alam, lingkungan, seni, dan budaya. Pengertian Kader Konservasi. Seseorang atau sekelompok orang yang telah dididik untuk berperan sebagai penerus upaya konservasi, serta bersedia dan mengampu menyampaikan nilai-nilai konservasi kepada masyarakat. Tujuan Tata Pengelola Berbasis Konservasi. Memujudkan suasana kampus yang mendukung perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lingkungan hidup secara bijaksana melalui pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dan pilar konservasi. Yang pertama, konservasi keanekaragaman hayati. Melakukan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan pengembangan secara aris dan berkelanjutan terhadap lingkungan hidup, flora, dan fauna di kampus dan sekitarnya. Program, meliputi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara bijaksana terhadap flora dan fauna di kampus, kegiatan pembibitan, penanaman, dan perawatan tanaman, serta pemantauan terhadap keanekaragaman hayati di kampus dan sekitarnya untuk menjaga ekosistem. Kedua, arsitektur hijau dan sistem transportasi internal. Tujuan, mengembangkan dan mengelola bangunan dan lingkungan yang mendukung visi konservasi, serta mewujudkan sistem transportasi internal yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Program, yang pertama, pengelolaan bangunan kampus yang sesuai dengan kaedah-kaedah bangunan hijau yang ramah lingkungan. Kedua, pengelolaan lingkungan kampus yang sesuai dengan kaedah-kaedah ramah lingkungan dan kenyamanan penggunaan. Dan, pengelolaan sistem transportasi internal kampus yang sesuai dengan prinsip transportasi humanisme dan ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Yang keempat adalah unit kerja berkewajiban menerapkan, mengembangkan, mengelola, memantau, dan mengevaluasi sistem transportasi internal yang sesuai dengan prinsip transportasi humanisme dan ramah lingkungan. Yang kelima, unit kerja berkewajiban menyediakan ruang terbuka hijau. Yang ketujuh adalah unit kerja berkewajiban menyediakan ruang terbuka hijau. Selanjutnya adalah unit kerja berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan sistem transportasi internal yang ramah lingkungan. Yang kedelapan adalah unit kerja berkewajiban menerapkan aturan untuk membatasi penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil. Yang kesembilan adalah warga kampus berkewajiban untuk menggunakan moda transportasi yang ramah lingkungan di sekitar kampus. Yang terakhir adalah ketentuan untuk melaksanakan program pilar arsitektur hijau dan transportasi internal diatur dalam prosedur mutu program pilar arsitektur hijau dan transportasi internal. Yang ketiga ada pengelolaan limbah. Tujuannya adalah melakukan pengurangan, pengelolaan, pengawasan terhadap produksi sampah dan limbah, dan perbaikan kondisi terhadap lingkungan di kampus untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Programnya antara lain adalah yang pertama pemanfaatan kembali barang-barang yang tidak terpakai atau reduce. Yang kedua adalah pengurangan kegiatan dan atau benda yang berpotensi menghasilkan sampah dan atau limbah. Yang terakhir adalah melakukan daur ulang terhadap sampah dan atau limbah untuk dimanfaatkan kembali, yaitu recycle. Yang keempat adalah melakukan pemulihan kembali terhadap fungsi dan fasilitas-fasilitas di kampus yang telah berkurang pemanfaatan. Yang kelima adalah unit kerja berkewajiban menerapkan, mengembangkan, mengelola, memantau, dan mengevaluasi sistem pengelolaan limbah yang sesuai prinsip konservasi. Yang keenam adalah unit kerja berkewajiban menyediakan fasilitas yang menunjang pelaksanaan kebijakan pengelola limbah. Yang ketujuh adalah warga kampus berkewajiban melaksanakan prinsip limbah sesuai prinsip konservasi. Yang ke depan adalah tentuan untuk melaksanakan program pilar pengelola limbah diatur dalam prinsip mutu program pilar pengelola limbah. Selanjutnya akan dibawakan materi oleh teman saya. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu pilar kebisakan nirkertas, yaitu dengan tujuan untuk menerapkan administrasi dan ketata usahaan perwawasan konservasi secara efisien. Programnya yaitu diterapkan melalui optimalisasi sistem berbasis teknologi informasi, efisien penggunaan kertas, pemanfaatan kertas dahur ulang, dan penggunaan kertas ramah lingkungan. Yang kelima yaitu energi bensin, dengan tujuan untuk melakukan pengkhidmatan energi melalui serangkaian kebijakan dan pindahkan dalam memanfaatkan energi secara bijak, serta pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Programnya yaitu 1. Melakukan pengkhidmatan pemakaian alat-alat berbasis, energi listrik, dan bahan bakar fosil sesuai dengan strategi perguruan tinggi. Yang kedua, mengembangkan fasilitas kampus yang menunjang pengkhidmatan penggunaan energi. Yang ketiga, menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Yang keempat, unit kerja berkewajiban menerapkan, mengembangkan, mengelola, memantau, dan mengevaluasi kebijakan energi bersih. Yang kelima, unit kerja berkewajiban menerapkan strategi penggunaan energi untuk menghemat energi dan menggunakan energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Yang keenam, warga kampus berkewajiban menerapkan pengkhidmatan energi dalam setiap kegiatan di lingkungan kampus. Dan yang ketujuh, ketentuan untuk melaksanakan program pilar energi bersih diatur dalam prosedur mutu program pilar energi bersih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pilar yang keenam. Yang ketujuh, konservasi etika, seni, dan budaya. Tujuannya untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan etika, seni, dan budaya lokal untuk menguatkan jati diri bangsa. Programnya yaitu melalui pemeliharaan, pendokumentasian, pendidikan, penyebar luasan, dan mempromosikan unsur-unsurnya. Yang ketujuh, kaderisasi konservasi. Tujuannya, menenamkan nilai-nilai konservasi secara berkelanjutan. Programnya yaitu sosialisasi, pelatihan, pendidikan, dan pelaksanaan kegiatan kepada warga kampus untuk menguatkan pemahaman, penghayatan, dan tindakan berbasis konservasi. Sekian dari kelompok 20. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih.